Intro Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagad dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet mulai dari aksi sok jago pengendara motor berakhir di tangan warga duel kemarahan seorang bupati terhadap guru-guru yang tak disiplin dan masih banyak lagi Kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Way Intro Viral di media sosial dengan sebuah video seorang pengendara motor yang terlibat baku hantam dengan seorang pria Dan tak lama muncul satu lagi pria yang tiba-tiba memukul si pemotor tersebut Saat video ini viral banyak warganet yang bertanya-tanya mengenai kronologi kejadian tersebut Dan menurut kabar yang beredar kejadian ini dipicu oleh aksi si pengendara motor yang sebelumnya mengeber suara knalpotan motornya Dan terlihat knalpot yang dipakai di motornya adalah knalpot berong yang memiliki suara yang berisik Geram dengan aksi tersebut akhirnya beberapa warga datang untuk memberi pelajaran si pemotor Sayangnya tidak diketahui pasti mengenai lokasi di mana kejadian ini terjadi Viral di dunia maya saat momen perayaan hari guru Bupati Samosir marah saat upacara bendera Bupati Samosir Vandiko Gultom tiba-tiba marah saat upacara perayaan hari guru nasional tahun 2023 dan HAT PGRI ke-78 di Tanah Lapang Pangururan Momen kemarahan Bupati tersebut Terjadi saat Bupati Samosir Vandiko Gultom membacakan pidato menteri pendidikan Pada peringatan hari guru nasional tahun 2023 dan melihat banyak guru-guru yang duduk-duduk di belakang barisan upacara sambil merokok Ia sempat menghentikan membaca pidato dan langsung memarahi guru-guru yang tidak disiplin Bupati Samosir itu juga memerintahkan para guru yang tidak disiplin tersebut untuk maju ke depan barisan Walau Vandiko Gultom sudah meminta berkali-kali kepada para guru tersebut akan tetapi tidak seorang pun guru yang maju Sehingga Vandiko meminta kepala BKPSDM untuk mencatat nama mereka kemudian melanjutkan membaca pidato Terakhir yang juga sangat membahagiakan adalah Kita sudah semakin dekat untuk mencapai target 1 juta guru ASN yang dimetindahkan guna memenuhi kebutuhan Baik Bapak yang turun di belakang sana Rokok lagi kalian Turun ke depan semua Sini Tidak kalian hargai semua yang disini Tidak mau lari semua yang depan Di belakang Jangan ada yang balik ke tempat Sini turun ke depan Tadi saya perhatikan kalian Dari awal Orang-orang terkira kalian duduk Merokok lagi sekarang di belakang Terlalu apa kalian ini Semua tadi yang disana maju ke depan Maju ke depan Gak apa-apa Yang di depan gak apa-apa Yang duduk tadi juga gak apa-apa Yang lupa ke sana Terus orang aja seberokok-merokok Maju ke depan Kalau tadi Bapak itu yang tinggal duduk di belakang Turun ke sini Dalam kejadian berikut ini Memperlihatkan kemarahan para pekerja jalan Yang berhasil menangkap seorang pemotor Yang nekat menerobos jalan cor yang masih basah Akibat aksi tersebut Jalan cor basah yang dilewati si pemotor Menjadi rusak Kesal dengan ulasi pengendara motor Akhirnya para pekerja ini Dengan penuh amarah Memperlakukan si pemotor Dengan baik dan penuh keramatamahan Berikut untuk mengekci Buka hemat ya Dan kada-kada key quieren siab Budha Keysa Benarkan Berarti sunlight Benarkan 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 Budha Keysa Benarkan Badai Barai Yah 漁 Gue Udah Benarkan Udah 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 Benarkan betul-betul betul-betul jalannya ganti betul-betul jalan waktunya cabai-cabai bawa-bawa Pada video yang satu ini memperlihatkan sebuah rekaman dari seorang pria yang menyayangkan pemsangan stiker salah satu caleg yang ditempel tanpa izin di rumahnya. Terlihat dalam video si Perekam mencoba menghapus stiker sembari mengomentari akan hal tersebut. Nanti kalau gue sudah jadi artis terkenal, artis papan atas, gue pasti nyalek. Ya langsung di PRRI lah. Tapi ya nggak kayak gini juga. Tiba-tiba seenaknya saja nempel stiker di rumah orang tanpa izin. Mohon maaf Pak yang punya partai warna biru ini. Mohon maaf. Bukan saya itu berniat black campaign atau menjelek-jelek. Nggak. Ini sebagai pelajaran kita semua. Pelajaran untuk semua partai. Untuk semua tim sukses. Caleg-caleg itu. Kalau mau nempel stiker minimal izin dulu sama orang yang berkenan atau tidak. Karena apa? Setiap orang punya privasi masing-masing. Setiap orang ingin rumahnya bersih, ingin rumahnya rapi. Selalu saja ada drama dalam urusan menagih hutang. Datang dengan muka memelas sembari bercerita mengenai kesusahan hidupnya. Lalu meminjam uang dengan janji akan dikembalikan. Namun saat semua itu telah terjadi, maka semuanya berubah. Seperti yang terjadi pada video berikut ini, ia memperlihatkan sebuah kejadian di mana si perekam yang mencoba menagih hutang. Namun bukannya disambut dengan baik, mereka justru mendapati orang yang dipinjaminya uang mendadak kerasukan dan melakukan pengusiran. Terima kasih telah mengembalikan. itu tadi kumpulan kejadian di viral of the week dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe